Intro What's up Black Pals, welcome back with me again, Leo Di Black Life Games Room Seperti biasa di Games Room, where boys will be boys Hari ini gue mau membahas tentang Spring Rally Dan kebetulan, hari ini bertempatan banget Gue lagi ada di Stage Mark Sentul Untuk kejuaraan nasional Spring Rally putaran ketiga Kalau lo mau tau lebih jauh, ikutin gue terus Intro Oke Black Pals Gue mau nanya Spring Rally langsung sama jagoannya yang udah lama banget terjun di dunia mobil Ngepot-ngepot Boleh perkenalkan diri? Saya Hari Seterus, dari Banteng Motorsport Om, gue mau nanya-nanya nih om, mengenai Spring Rally, sebenarnya Spring Rally itu bedanya apa sih sama balap-balap yang lain? Kalau Spring Rally sebenarnya adalah bagian dari Rally, hanya ini yang pendek Satu hari hanya dua atau tiga SS dan pendek dan lebih sering diadakan eventnya Terus kalau spesifikasi untuk mobil Spring Rally bedanya dengan Rally misalnya? Nggak ada beda, kalau dengan Rally panjang sama Terus kalau untuk kelasnya di Spring Rally ada apa aja? Dari F itu front Ada tiga dia, F1, F2, F3 F1 yang CC kecil CC kecil 2, 3 itu semakin besar Karena kalau batas CC nya berapa, tiap tahun lo suka ada regulasi berubah Jadi kalau saya sebut sekarang 1.500, mungkin besok udah nggak gitu Tapi yang pasti semakin angka besar, mesin semakin besar Kalau R, rear, gerak roda belakang Biasanya mobil-mobil retro, keroa yang lama Nah, ada lagi Group M M itu apa? Itu mobil-mobil pabrikan, seperti misalnya Mitsubishi Evo, Subaru, yang 4WD Tapi standar? Nggak, mobil rally Itu memang benar-benar mobil dunia ya di M1 namanya Oh, M1 ya? Yang homologasinya masih ada Kalau udah habis, biasanya ada di kelasnya M2 M2 Karena mobil rally yang benar itu ada homologasi batasnya Ada lagi Group J J itu apa? J itu Jeep Jeep sama Satu, dua, tiga Tiga itu yang CC besar ya? Ya, di atas 4.000 Jadi semakin besar Ada lagi, kalau nggak salah, Group S ya Tapi saya juga nggak tahu kalau di rally panjang ada Sekarang misalnya tiap tahun itu berubah sih Tergantung kebutuhan dan permintaan daripada komunitas kan Karena ini kalau balapan ini kan kalau nggak ada komunitasnya nggak ada balap Benar, 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 benar Terus kalau untuk drivernya, apa yang harus disiapin untuk jadi driver sprint rally? Pertama ya kalau bisa, komunikasi sama yang udah pengalaman Itu kalau kita supaya nggak try and error untuk bikin mobilnya Yang kedua, memang kalau di dalam kabin kita harus bisa mengalahkan diri sendiri dulu Baik ketenangan, apapun yang ada di dalam kabin Terutama kita sebelum start, kita harus lihat safety kita, safety belt, helm, tarung tangan, baju, semua kita lihat udah memenuh syarat Karena kan kita harus cek diri sendiri Kita harus bisa kontrol diri sendiri Jangan sampai misalnya mengharapkan dari mekanik yang ingin Kita harus bisa sendiri Sendiri? Ya tenang aja Mentalitas berarti ya? Mentalitas Mentalitas perlu Terus tentu aja skill ya? Kalau itu memang harus dilatih Kalau jam terbang banyak biasanya lebih baik Semisal nih, kalau dari standar bisa nyetir aja Terus sampai bisa ikutan lomba gini, butuh berapa lama untuk ngasasih skillnya? Sebentar, kalau dia sering latihan itu kan bisa karena biasa Kalau udah sering hatihan, tau, karena kan beda kalau kita di jalan raya sama disini Titik pengereman, titik gasnya terus Karena kan kita disini yang dicari itu waktu tercepat Bagaimana bawa mobil dari dari start secepatnya waktu yang paling baik Dan mobil dalam keadaan sehat Kan ini tentu aja gak track lurus aja kan? Kalau rally kan pasti ada belok-beloknya tuh, ada counteringnya Itu ada trik khususnya gak sih? Dari pengalaman banget gitu Begini mas, jadi kalau kita masuk di suatu tikungan Kita harus tau nih, kalau kita belok kiri posisi mobil kita harus taruh posisi yang benar Artinya, teorinya belok kiri mobil ada di kanan Kalau dia belok kanan mobil ada di sisi kiri Jadi racing line harus benar Karena makanya kadang-kadang kita kalau di rally navigator kasih tau Habis kiri tiga kanan empat Kita kan udah tau nih mobilnya Kiri tiga kanan Berarti mobil kita harus taruh di luar terus Kalau kanannya nanti keluar sana kan Supaya lebih mudah untuk kesananya Karena kalau kita mobil posisinya lebih Sudutnya lebih sedikit Lebih cepat Otomatis lebih cepat Pasti lebih cepat ya Pasti lebih cepat ya Terus kalau untuk race kan butuh Selain di mobilnya juga safety Kitanya juga safety Itu apa gearnya yang dipakai? Ya, kalau regulasi sekarang kan harus pakai wear pack Bikin lokalan Ada yang luatan asli misalnya ada juga merek-merek yang udah dipakai sama orang Terus sarung tangan ya Terus sarung tangan itu wajib Terus safety belt Jok kan harus bucket Bisa jog yang reclining Terus communicator Terus helm Helm Jadi Kalau kita komunikasi kan Kalau nggak pakai communicator Nggak kedengeran Harus teriak-teriak Jadi emang Itu penting Oke Blackknark tadi gue udah bahas Mengenai screen rally lebih dalam Gue tau jadi Gimana caranya jadi pemula untuk main screen rally Terus sekarang gue mau nanya nih Misalnya om Kalau ada yang mau belajar Ada yang mau ini Bisa ke Instagramnya Banteng Motorsport dimana? Banteng Motorsport Banteng Motorsport Banteng Motorsport? Iya Alright Blackknark sekarang gue udah sama Jagoan-jagoannya dari screen rally Gue mau nanya-nanya sedikit Tapi sebelum mulai dulu gue mau Mau perkenalkan dulu Boleh diperkenalkan dulu Bro? Nama gue Andi dari tim BRM Motorboat Asgrida Nama gue Tito dari tim BRM Asgrida Oke bro sebagai orang awam Gue pengen tanya lebih dahulu nih Nah misalnya kalo Spesifikasinya apa sih yang khusus Yang harus dimodifikasi Untuk jadiin sebuah mobil standar tuh Mobil screen rally Mesin, suspensi Terus juga Biasanya kalo mobil-mobil standar kan Siapa kan Pake air kita copot semua Jadi supaya mobil lebih ringan Iya Terus pasang Pasang roll bar Iya Buat keamanan kita juga Untuk dari kaki-kaki ada yang Kalo dari kaki-kaki Suspensi ya mungkin ya Suspensi aja sih Terus lain suspensi tadi apa lagi? Gearbox, asroda itu memang harus kita ganti Kalo pake yang standar lah Mobil gak akan bisa Gak akan bisa Gak akan bisa naik Nah misalnya nih sebagai pemula Misalnya contoh gue Gue punya mobil standar Terus yang Yang harus Disiapin Standarnya apa ya Tadi mungkin kalo Ganti gearbox Dan sebagainya itu kan Mungkin udah advance ya Iya Kalo standarnya apa aja nih Untuk pemula lah Atau Mirim mobil Yang main CC berapa dulu Kalo Untuk pemula sebenernya Yang paling bener tuh Harusnya kita main di CC kecil dulu CC kecil dulu Karena Pemula itu kan Dia Dia baru gitu Pegang mobil dengan Kalo CC kecil mungkin dia masih bisa Mengendalikan mobilnya Tapi kalo udah mungkin CC nya besar Susah dia untuk mengendalikannya Ya misalnya kalo boleh di contoh Kira-kira mulai CC berapa tuh? Kayak ini aja 1000, 1500, 1500 1500 Perubahannya kalo standar Misalnya untuk Yang dulu gitu Apa aja nih? Kalo untuk dari mobil standar Standarnya aja ya Ya suspensi Nomor 1 Nomor 1 Gearbox nomor 2 Terus Ya paling Komputer gitu Ya harus kita Ubah sedikit Ecu Ecu Pelek Pelek Ban Kan juga harus pakai ban Yang pacul Bukan ban biasa Terus tadi kan ngomongin suspensi Itu kan yang paling utama nih ya Iya Perannya seberapa penting sih? Sebenernya kalo Kalo bedanya ganti gak ganti Itu gimana? Bedanya Jauh 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 Bisa diceritain gak? Kenapa harus ganti suspensi? Suspensi itu Itu nomor 1 Karena kan Jalanan yang kita Kita lintasi itu kan Jalan-jalan rusak Iya Gak mungkin kita pakai suspensi standar Gak sudah Gak mungkin Jadi harus bener-bener ganti suspensi yang Untuk bener-bener Untuk dipakai sprint rally Terus kalo efeknya di Pas pemakaian tuh gimana? Bedanya? Apa handlingnya mungkin? Handlingnya lebih mudah Karena kan kalo pake suspensi biasa kan Mobil-mobil biasa kan Untuk jalan-jalan yang Memang mulus Rata gitu Dibandingkan dengan suspensi Yang khusus untuk rally Kalo khusus untuk rally Kalo khusus untuk rally Kita jalan-jalannya Udah hancur gitu Itu lebih enak Untuk gini Katanya tuh kalo Udah ganti suspensi tuh Sebenernya Jalanan tuh kayak Rata aja Iya Betul Rata Rata jadi handlingnya Lebih gampang gitu Handlingnya lebih gampang Handlingnya lebih gampang Nah Terus tadi ngomongin Mobil kan Mobil Ubahan mobil yang Untuk String Rally Itu kira-kira untuk pemula Budgetnya berapa sih? Kalo untuk pemula tuh Ya budgetnya Antara 100 sampai 150 150 ya Untuk modifikasinya Untuk modifikasi Jadi biar mobilnya proper buat String Rally Buat Blackface yang mau tanya lebih jauh Mengenai String Rally Bisa langsung ke Instagramnya BRM Di mana? BRM Garage Di situ Blackface bisa Kepopoin Mengenai String Rally Dan bisa tanya-tanya Langsung disitu Oke Blackface Tadi gue udah ngobrol Sama Bro-bro gue disini Terus sekarang nih Kayaknya Mereka langsung mau Race ke SS2 ya tadi SS2 SS2 Lihat keseruannya Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton Like dan subscribe di youtube channel kita Black Experience Dan juga jangan lupa Nyalakan lonceng notifikasi Untuk dapat informasi terbaru Seputar modifikasi Otomotif dan lifestyle